Sebelum nonton video ini, kalian wajib harus pencet tombol subscribe sekarang juga Gue kasih waktu selama 5 detik dari sekarang Oke guys, terima kasih yang udah subscribe, selamat menonton Wadidaw, check it out Yang sangat-sangat menggugah selera Terima kasih Wadidaw, wow 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 Wow, 20 detik banget Wadidaw, wow Ketemu lagi bersama gue guys, Billy Sabutra Pastinya ada YouTube channel Bang Billy Dan hari ini kebetulan Bang Billy lagi di salah satu daerah Di mana daerah ini yang bener-bener menyajikan makanan-makanan yang sangat luar biasa Yaitu, Yogyakarta Dan kayak itu aja guys, sini Bang Billy akan bertemu sama teman Bang Billy Yang bener-bener terkenal banget di YouTube dan di Instagram namanya Deodora Yaitu, Food Fogger Itu sering banget makan-makanan yang keren-keren dan enak-enak guys Gue pengen ketemu sekarang Dan gue hari ini pengen makan makanan yang terkenal di Jogja yaitu Sate Selatan Pak Pong Ajaran! Weh! Weh! Halo! Dekat Rabu di Jogjakarta Dekat Rabu Jogjakarta Selamat datang Ini guys yang terkenal nih di Instagram sama di YouTube guys Namanya siapa? Dio Dio Panjangannya Deodora Hahaha iya Nah, buat kesek juga Dio Oh iya itu sih, jadi kan membuat sesuatu yang di daerah menjadi enak Mas, hari ini kita mau makan apa gak? Ini kita ajak kepersatean yang sangat sembelidut Semelidut itu sangat terkenal dan sangat enak Oh sangat enak Di Jogjakarta Tempatnya di jalan apa mas? Nah ini ada di daerah Imogiri Imogiri, nama makanannya apa? Nama makanannya adalah Sate Klatak Pak Pong Sate Klatak Pak Pong Kita langsung coba aja guys Oke siap, langsung kita lihat Oh lihat seperti apa? Ya Tuh Oke guys, sekarang kita sudah tersedia hidangan-hidangan yang sangat menikmati mata ini Yang sangat-sangat menggugah selera Baunya itu loh mas Bill Baunya bau, bukan bau ketek awai ya Ini bau makanan Ini ada makanannya ada Sate Klatak Nah ini signatur menunya Signatur menunya Signatur menunya adalah Sate Klatak Nah yang membedakan dengan sate-sate yang lain itu adalah tusuknya mas Ini tusuk besi ya Kalau sate-sate biasanya kan tusuknya itu kayu bangku Tapi ini ada yang membedakan, ini ada cairan di Ada kuah Ini khusus kuah buat Sate Klatak? Iya khusus buat Sate Klatak ini kuahnya boleh nanti kita... Pasaran guys rasanya seperti apa Dan juga ada lagi namanya ini apa? Tengkleng 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 itu ini dari balungan yang sudah diambil dagingnya Terus dia kan masih ada sisa-sisa yang tempe Nah sensasi makan alias menggeri gitu Dagingnya itu ya? Yang sisaan-sisaan itu utuhnya ya? Ini yang paling kikmati guys Kita udah pesen 2 pos 2 pos Sate Klateng Atau eh Klatak Sate Klatak 2 Terus Tengkleng 2 Adalah gini guys Ini Gule namanya Gule Daging, penasaran rasa-rasaran saya guys Oh ya ini ada daging sama ati Daging sama ati, campuran ya? Dan juga ada ini namanya apa mas? Ini namanya kicik 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 itu Nanti coba yang kenyel-kenyel kayak gitu Kayak kikil gitu ya? Hampir seperti Lemak-lemak gitu ya? Rasanya manis Sampur kecap pedes ya? Ini udah dimasak dengan kecap Santap Terus kita juga pesen cabai Cabai, mantap nih Ini namanya challenge nih Terus Ada yang namanya kerupuk Kalau bahasa Jodhnya apa mas? Ini kerupuk Black jadi kerupuk Satu Black Satu Black Kalau bahasa Jodhnya itu Panggilan Jodhnya itu Black Kalau kita kan kerupuk Saatnya kita menikmati guys Hidangan yang sudah diberikan sama Allah SWT Gimana cara kita memanfaatkan ini dengan baik guys Mas kita challenge Oke Kira-kira makanan sebanyak ini kita habis atau enggak? Selamat? Selamat Kita kasih tau buat crepernya Bambili Rasanya seperti apa Kita mau coba yang mana duluan? Oke, kita coba yang siknatur Siknatur yang mana? Sate Klata Sate Klata Sigi-sigi yuk Berarti di siram kuara? Ya mau dirasain yang original dulu Coba original dulu Coba coba satu Siknatur Rasanya bijak susu Hmm Rasanya bijak susu Hmm 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 sama merica jadi rasanya itu masih alami burihnya dari kambingnya pakai kambingnya kambing muda dan gak bau ya yang muda-uda itu legit kita cobain kuahnya enak beda rasanya seperti apa ya yang original sama yang kuah ada rasa-rasa kejahnya lempah-lempah ya bumbu bawang putih campur aduk tapi ini gak bersantan gak bersantan jadi gini enaknya kuah walah man nikmatnya dunia semelidut kita cobain lagi mas nanti kita pakai nasi kita habisin kita cobain dulu review buat subscribernya bilisaputra sekarang kita coba tengkleng guys bagian kayak rusuk ya kalau ini bagian paha nih ini sering main bola nih ototnya gede-gede banget loh kita cobain guys kalau enak kita bilang wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Gimana rasanya nanti pakai nasi, pakai kelupuk, pakai cabai Ini sensasi menggerikiti balung Real ini guys, kita habisin semuanya Kita cobain kicinya mas Kita coba Mantap kita buka lah, enak banget Kicinya enak semua guys, ini ada rasa-rasa pedas-pedas, manis, gurih, legit, wah, sempurna terus asiknya di sini itu, daging kambingnya itu enggak perngus kalau istilah jauhnya enggak, ada bau-bau daging kambingnya gitu mas, mending kita bantai yuk guys, kita bantai, jadi setengah nasi ini, buat ini namanya apa? kicik, setengah kicik, setengah tengkleng, setengah sate kalau kita masih lapar, kita nambah nasi yuk, ikutin kita makan rupuk satu-satu, oke, terima kasih apa dulu mas, enak mas? kita ambil kiciknya dulu kali ya kicik nih? oke, kita ambil kicik dulu guys wadidaw kita tambahin kuah, biar nikmat tetap guys, kasih kecap kasih cabai guys, nih waw kita babas setengah dulu guys, buat kicik emang suka petis ya mas? suka lepas saya makan, pakai tangan yuk oke, bantu kita Bismillahirrahmanirrahim, kita makan wadidawawaw wadidawawaw Bismillahirrahim kemudian wuawawaw mantap lah bang ya bang kalau masakan-masakan kayak gini tuh bentilahnya wani bumbunya, jadi bumbunya berani emang di lidah itu taste nya itu beda ya tadi, guys pas kita masak seorang aja, kunjungnya rame banget ngantrinya itu sampe 1 jam loh 1 jam guys yang sebelah ini masnya belum dapet berapa lama mas ngantri tadi? 1 jam mas 1 jam belum dapet belum dapet oh iya, 5 jam setengah, jadi abis kita aja ceng kering ternyata cepet ya, makan nama ini saya doain makro gila, oke yuk berit guys beritnya nikmat kita aja tengkleng wow my god udah, aku juga dapet jadi beberapa masaknya emang cenderung ke manis masaknya manis gurih? emang kalau diri khas? orang jauh jauh kan suka ini manis ya mas? iya iya orang jauh tapi kalau buat tau, kalau setau mas jodaran mbak, 1 bors titang keleng itu berapa? wah 20 ribuan 20 ribuan guys kalau sate kerata? sate kerata? 25an ya? 25an murah-murah guys murah-murah gula? gula? saya coba gula mantep gak? selera ya makan sate kerata baru kali ini atau udah pernah? baru kali ini mas? baru kali ini ya? baru kali ini, makanya saya pengen bikin Youtube sama Sampean saya mau cobain sate yang paling terkenal di Jogja sate kerata ini, baru kenal loh hmm 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 kedua ini ada kecap sama bawang ya kita coba nih ebrambang bawang merah namanya mantep nih hmm kita racik semua menjadi satu udah mau habis guys hehehe hmm saya suka yang kikil-kikil daging gitu loh mas hmm kenyal-kenyal gitu ya? kenyal-kenyal gini guys ini kenyal-kenyal guys kita taruh sih guys kita ambil kenyal-kenyalnya guys ini kenyal-kenyalnya guys nih kita taruh sini kita hajar guys hmm hmm uuh mantep tempatnya gak pernah sebi karena udah menjadi salah satu destinasi kuliner yang wajib oh iya? paling debor paling debor selain budek betul kalau makanan terkenal di Jogja kan budek loh mas ya hmm dan ini makanan juga destinasi orang luar ketika datang ke Jogja makannya pasti ini juga ya mas iya, karena sate kerata cuma ada di sini tenang aja ini udah higienis ya nah gak ada karat-karatnya nih wuh 100% ah bahwa gua luat makan ya luat makan ya dari sate tengkleng sama beli yang paling suka ini sama ini oh ya oh tengkleng sama kicek kicek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diodoran gak asem ini setengah perjalan guys ambil lagi grup satu tinggal setengah gua bantai nih gak ya gua tau gua mau yang ini mas nah ini kayak ini guys yang udah kenyal-kenyalnya ya kenyalnya gak ini sebenernya kalau dari kota Jogja gak jauh-jauh banget cuma 15 menit dari kotanya ya dari kota Jogja nya ya dari Malibu Haru itu berapa lama kesini sekitar ya 15-40 menitan tergantung kalau vegan kayak gini kan madut nah jalan hmm tadi kita kesini pak kira penuh ya mas iya nih guys terakhir suapan nih guys kita nikmatin terakhir suapan pak oke siap siap aku kasih ini dulu nih hmm terakhir suapan guys 1 2 3 hmm 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 wadidaw wow kata mas didoran perhari warung papon ini menghabiskan 40 ekor kami guys bayangin itu berapa porsi yang keluar? kita minum mas? mas, minum apa? aku ini, tomat kayak jeruk? cobain guys beris banget oh iya, sampai lupa minum angin nih mas saking nikmatnya oke, kalau gitu buat kalian semua guys kalau mau ke Jogja, wajib harus dateng ke rumah makan satek, satek, patak, pamat ada di jalan Imogiri, Bantul, Jogja Jakarta ya, terima kasih yang udah nonton kali ini ya ya, betul sekali, terima kasih yang udah nonton kali ini Mbak Mbili sama Didoran, mohon maaf kalau misalkan ada salah salah kata dan provoca pasinya ini kita cuma mau menginspirasi buat kalian semua kalau pengen kuliner yang enak, dateng ke tempat-tempat yang bener-bener makanannya ajib walaupun kita bayar mahal, tapi kalau kualitas makanannya enak, kita bayar oke, kalau gitu, Mbak Mbili sama Didoran pamit mohon maaf, kayak lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wadidaw, ciao wadidaw